Jadi lu nih sebenernya baru keluar, apa udah lama keluar sih? Dari bulan November tanggal 15. Why have you been? Lu kemana aja pek? Belum siap sebenernya aku untuk menghadapi dunia kembali. Gua hadapin cuman tembok. Yang gua hadapin cuman dari motor polisi, kerutan, kelapas. Gua tau banget nih, emak lu, mama Batak, dia model yang marahin lu? Atau justru dia keliatan kayak, wah gila. Dia pasang badan sih. Dia bilang, ayo mam, makan. Dia bawa. Masih waktu. Jadi mami begini-begini tuh. Dewet kan. Mam kenapa basah? Dia ngelirin basuh. Lari kami ke sini, bang. Gini-gini. Satu yang gua pernah denger dia ngomong di media. Right or wrong, it's my son. Udah ya, Mang? Aduh, Mang gitu loh. Pulang lah. Jangan berbuat dosa lagi. Hi guys, kita ketemu di KPR Ketuk Pintu Ramadan. Nah sekarang ini gua udah sampe di daerah Jakarta Timur. Gua kebetulan tadi malem itu liat salah satu portal berita. Dimana beritanya adalah Jupiter Fortissimo. Yang udah lama banget nih, kita gak denger. Dulu tuh sempet, wah pokoknya hit sebagai aktor persinetronan Indonesia deh. Kalau gak salah kan sempet tertangkap narkoba. Gua lupa ya, sekali apa dua kali. Kalau gak salah dua kali. Tapi kasus yang pertama gua lupa apa. Kalau tidak salah 2016 sama 2019. Dan akhirnya setelah beberapa tahun beliau ini keluar ya. Dari rutan. Dan akhirnya hari ini gua dapet kabar bahwa Juppe ini sekarang lagi bener-bener gak punya pekerjaan. Terus ya secara finansial bener-bener terpuruk banget. Karena udah bertahun-tahun gak kerja. Bahkan kalau gak salah sekarang beliau ini jualan-jualan kalau gak makanan, korset, baju-baju, entah apalah gitu. Pokoknya jualan apapun yang dia bisa lakuin. Nah kebetulan kita bersama dengan tim dari KPR, Ketuk Pintu Ramadan. Seperti aku bilang nih, kita pengen membantu sepanjang bulan Ramadan. Siapapun yang sedang membutuhkan ya tidak ada yang berbuat kebaikan itu ujung-ujungnya kita ngerasa di prank. Karena kebaikan itu adalah kebaikan kepada siapapun kita berikan. Semoga insya Allah semoga ini bisa membawa keberkahan untuk orang yang sedang kesulitan. Baik sakit ataupun terpuruk secara ekonomi. Dan mudah-mudahan ini terakhir kali kita dengar Jupiter Vertisimo tertangkap narkoba atau apapun juga. Dan sampai masuk lagi. Semoga ini adalah second chance yang diberikan Tuhan supaya dia bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Dan kita semuanya nih di bulan yang baik ini guys. Supaya kita juga bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Oke aku udah sampai. Tapi kayaknya gue berasa bener-bener di prank sih. Ini rumahnya mentor loh guys. Ini jalan-jalan yang lebih membutuhkan bantuan gue daripada dia. Coba kita lihat dulu ya. Ini orang kaya. Kalau gitu ambil lagi duitnya. Gak usah kita masuk ya. Tuh kan gue bilang juga apa. Kayaknya lebih membutuhkan gue daripada dia deh. Ini mentor loh Shay. Baru keluar dari dalem. Tapi kok rumahnya udah mentor. Paganya tinggi banget. Coba kita masuk ya guys. Wah ini kalau sampai gue di prank ya. Gue pergi lagi deh. Nyari yang bener-bener susah. Bener gak? Assalamualaikum Pak. Rumahnya Pak Christian. Jadi kita sepanjang bulan Ramadan ingin mencari atlet ataupun publik figur yang sedang. Yang sedang membutuhkan support. Itu uang bener atau uang monopoli? Bener dong. Mari buka. Buang buka. Biar gue kita kipas dulu. Nah. Namanya aja kipas-kipas. Ya kan kipas-kipas pakai uang. Dan semoga uang ini bisa membawa berkah untuk teman-teman kita publik figur ataupun atlet yang sedang. Emang lagi membutuhkan bang. Akhirnya puji Tuhan. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa jumpa ya Pe. Akhirnya bisa jumpa sama Jupiter Vertissimo. Jupiter Vertissimo panggilannya Juppe. Tapi orang tuh kadang-kadang nyaru. Kalau dibilang Juppe, ah Juppe Perez. Padahal Jupiter tuh panggilan yang mana-mana Juppe. Iya aku duluan. Dari tahun 97 model aneka. Terus main sinetra. Jupiter-Jupiter kadang-kadang Juppie. Kadang-kadang Juppe. Akhirnya slang-nya ya mereka wanggilnya Juppe. Juppe, 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 Juppe. Tapi Juppe bukan Juppe kan. Kalau Juppe bisa dipunya. Coy. Amnon, 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 amnon. Oke. Mohon maaf banget. Kayaknya gue salah bantuan deh. Ini kayaknya lo orang kaya raya. Lo mentor rumah lo. Presiden saya. Kayaknya yang ada lo ngasih uang ke gue deh. Lo ngasih ke Ramadhan ke gue deh. Ini sebenarnya saya disini karyawan. Ini bukan rumah saya. Ini bukan rumah lo? Bukan. Jadi ini rumah temen yang memang membantu saya. Dan mulai kemarin saya lulus. Lulus. Jadi begitu lulus S2. S2 ya. Ini ada teman ibaratnya menampung dengan baik hati. Iya. Jadi ini memang rumahnya ada dia. Dan studionya dia buat live streaming. Nah gue salah satu hostnya. Dan memang agak unik nih jualannya juga pakaian dalam. Perbuan wanita. Jadi memang harus pria yang jadi hostnya. Tapi ada modelnya juga. Oke. Jadi sekarang. Oke kalau boleh tau. Eh mohon maaf. Boleh masuk gak sih? Oh iya udah. Pegel nih soalnya. Takutnya main jadi beli puasa. Ya kita boleh masuk ya. Permisi. Yang punya rumah. Yang punya rumah. Permisi. Yang punya rumah. Kita masuk ke KPR. Ketok Pintu Romado. Juppe. Iya. Jadi. Ini untuk meluruskan nih. Bahwa gue membaca di portal berita. Lu itu dikabarkan baru keluar. Baru nulus lah. Ibaratnya S2. Dan gue juga gak pernah. Gak tau ya mungkin gue kuper apa gimana. Gue belum pernah melihat warawirinya Juppe balik nih. Karena gue sempet. Apa namanya. Ada temen baik lu. DM gue. Bilang ke aku temennya Jupiter Fortissimo. Terus gue bilang kapan Juppe keluar. Kabarin dong. Aku pengen podcast sama dia. Aku yakin banyak yang kamu bisa sharing. Pengalaman hidup. Jadi lu nih sebenernya baru keluar. Apa udah lama keluar sih? Dari bulan November tanggal 15. Udah 4 bulan nih. November tahun lalu? Iya. What have you been lu? Kemana aja pek? Bertapa. Ini bener-bener literally bertapa. Bertapa. Berdiam diri dulu. Iya berdiam diri dulu. Karena memang pas lagi baru keluar. Memang kaget banget. Sebenernya. Apa ya. Dek-dekan juga. Dan belum siap sebenernya aku untuk menghadapi dunia kembali. Jadi karena memang sangat berbekas ya. 4 tahun 9 bulan yang kedua ini. Dan itu pelajaran yang luar biasa. Nah yang waktu dulu. S1 tuh kamu kena pertama kali tahun 2016. S1 tuh kamu kena pertama kali tahun 2016. 2018 keluar. 2 tahun. 2 tahun. Nah itu langsung dengan kekuatan sendiri tuh. Waktu tutup 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 tutup. Jualan apa online. Jualan baju, jualan kaos, apa segala macem. Nah mungkin waktu itu aku tidak mempersiapkan diri. Jadi gak bertahan 2 bulan doang. Eh 7 bulan doang. Di luar 2 bulan itu struggle. Terus abis itu tergoda kembali. Dan mungkin. Bukan mungkin ya. Emang masih dipantau. Ya sudah. Tangkep lagi. S2 datang. S2. Dan S2 nya ini agak lama. Dua kali lipat dari yang pertama. Kalau yang pertama itu. 2 tahun 2 bulan. Yang kedua ini 4 tahun 9 bulan. Kemudian segala macem cara diurus. Gak tau kenapa. Tuhan bilang you have to stay there. Karena memang mungkin aku pernah punya nazar dulu. Ya. Apa nazar? Nazar adalah ya. Nazar adalah. Dan itu kulanggar. So. Makanya pas keluar yang kedua ini. No, no, no. Jangan macem-macem. Teman-teman juga. Bapak rohani itu juga. Gembalaku juga. Sahabat-sahabatku juga bilang. Enggak, enggak, enggak. Lu gak ada lagi itu ya. Namanya lu keluar. Infotainment. Ada dan segala macem. Enggak. Jadi. Memang sengaja kayak. Woro-woro. Karena tadi nih ada infotainment yang sempat kontekan sama gue. Kak. Tahu aja ya. Kakak hari ini mau ke tempatnya Jupiter. Tahu aja. Boleh share lo. Gila, gila share lo. Gue juga nebeng rumah orang. Gue gak bawa doang. Karena berarti. Semedia pun kayaknya gak ada yang tau ya. Gak ada yang tau. Mungkin jam 11 pagi tiba-tiba juga ada. Ada salah satu saksian TV. Ya. Lanya juga. Belum gue bales. Karena emang kita meeting sampai pagi. Nah. Kenapa gue gak mau kasih tau. Kenapa? Justru karena memang gue mengindar sebenarnya. Ada beberapa acara yang kayak datang ke ulang tahun anaknya Tessa. Blah-blah-blah gitu. Ada media. Ya pokoknya artis aneh ya. Iya. Eh Kak Jupiter, Kak Jupiter. Apa yang harus gue omongin gitu. Gue masih ngerasa belum ada yang harus bisa gue omongin gitu loh ke mereka. Dan memang komitmen gue untuk kerja. Bapak rohani gue Pak Timotis Arifin bilang pulang gak usah pelayanan. Gak usah ngapa-ngapain. Cari kerjaan. Nah puji Tuhan ya. Bahkan dibilang gak usah pelayanan dulu. Gak. Cari kerja dulu. Cari kerja. Survive dulu ya. Karena memang gosip. Bukan gosip itu ya. Berita tentang di dalam bagaimana-bagaimana struggling. Itu besar sekali. Lumayan sampai tersebar. Bahkan sampai ada yang bilang. Yang kedua ini gue sempat gak ada kabar. Gosipnya katanya gue meninggal. Meninggal. Iya. Lo sakit di dalam sampai kondisinya memprihatinkan dan lo meninggal. Iya. Tapi lo tau berita itu? Iya temen gue yang ngasih tau temen-temen ini. Dan gue bilang ha? Sampai segitunya. Nah karena yang kedua ini gue sudah lebih wise. Iya. Artinya menyikapi. 6 tahun ketampar gila kalau gak wise sih. Mau diapain lagi sama Tuhan. Jadi kalau orang-orang bilang Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Buat gue kesempatan ketiga. Wow. Dan gak semua orang dapat kesempatan itu. Dan gue masih ingat banget karena Bapak Rohani gue bilang. Josh this is your last chance. Kapak sudah tersedia di batang pohon. Jadi kalau dia gak berbuah. Siap-siap kalau untuk dikembang. Jadi itu yang ngomong ya Bapak Rohani saya. Dan gue merasa iya ya mau sampai kapan gue begini. Makanya gue nurutin sahabat gue juga si Christian bilang bahwa apa namanya. Lo keluar kerja-kerja cari. Buktikan sama bawa orang bahwa kau bisa bangkit, bisa survive. Karena emang itu kan yang Tuhan bilang kalau pada saat ranting-rantingnya ini tidak memberikan buah. Ya akhirnya akan di tebang, ya dibakar gitu. Betul. Kenapa? Lo tuh kan maksudnya gini. Banyak banget kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan dalam hidup lo. I think you are born. Kalau sekarang kan kayaknya hamterisme orang tuh udah cakep lah. Karena klinik, skincare, dimana-mana. Lo tuh I think you are born with the good gene. Lo tuh terlahir ganteng, cakep. Bahkan makanya lo jadi model gampang. Arti itu kan kemudahan-kemudahan privilege yang Tuhan kasih dengan semudah itu. Itu jatuhnya favor ya. Kemudahan-kemurahan Tuhan gitu. Nah, lo aneka menang. Terus udah gitu iklan dan main sinetron. Betul. Dan lo dari dulu yang gue denger adalah seseorang yang sebetulnya punya hubungan dekat sama Tuhan. Banget. Melayani Tuhan. Tapi justru jatuh padahal narkoba yang ibaratnya. Everywhere we go kita tau. Don't use drugs. Be careful with drugs. Tapi justru jatuh pada narkoba. Kenapa? Nah, itulah kita harus berhati-hati. Bahwa ada orang tipenya yang kayak seperti saya gitu ya. Mungkin pada saat sempat gagal menikah dan segala macem. Itu apa ya. Sebenernya gue mungkin sakit gitu loh. Kecewa dengan kehidupan. Dan gue tidak menyembuhkan itu. Tidak berusaha untuk menyampaikan kepada orang itu. Atau orang yang bermasalah sama kita. Bahwa hey, I'm hurt. Tapi gue mau move on lah. Gue cuma berpikir waktu itu. Oh enggak, enggak. Gue gak kenapa-kenapa. Gue gak kenapa-kenapa. Pelan tapi pasti. Sekarang nih ya. Kalau udah sampai titik ini. Gue ngeliat ke belakang. Oh ternyata gue punya akar kepahitan. Atas satu proses kehidupan yang gue gak siap. Yang setiap orang yang telpon gue. Atau hubungin gue. Josh atau Jupiter. Apa sih yang lo cari lagi? I mean at that time. You've got everything. Bener. Banyak orang yang mau ada di posisi. Lo gak bisa tapi lo malah menyia-nyiakan. Nah itu gue seperti sedang tertidur. Kayak di pesawat lo lagi dirinya. Lagi take off. Terus tertidur. Terus pas gue bangun. Ternyata gue udah nyampe. Nah gue waktu itu juga ngerasa. Oh I'm fine. Tuh gue tertidur terlena. Dan pas lagi gue sadar. Gila gue ternyata sudah jauh banget dari Tuhan. Sampai ke destinasi. Nah tapi ya. Yang mau gue kasih tau bahwa. Tuhan itu baik. Jadi saat mungkin lo merasa. Ini gue selalu berpikir begini dulu. Gila ya gue punya banyak teman. Tapi teman menikahnya meninggalkan. Siapa yang mau masuk ke negara sama lo. Gak ada yang mau. Gitu loh. Jadi disitu gue belajar diri bahwa. Nyokap gue selalu bilang juga bahwa. Orang harus bersama-sama menjawab. Atas perbuatannya. Dan ini yang kedua. Yang S2 ini. Gue gak mau macem-macem. Keluar. Udah gue kerja. Dan puji Tuhannya. Tuhan buka pintu satu per satu. Karena gue mau. Bukan karena gue ya. Karena dia baik. Yang kedua. Karena gue juga mau. Apa ya. Berusaha. Dan. Ngikutin gitu loh. Walaupun gue. Ya itu dia. Ya. Bukan mulai dari nol lagi. Mulai dari minus. Gitu jadi. Dan ada. Ada gosip-gosip juga. Gue sempet meninggal dan segala macem. Nah gue pernah posting nih. Senetron ABG gue. Ininya kan. Ada temen gue posting. Terus gue repost. Iya. Banyak banget komennya. Iya. Kayak Hanky. Apa mas ayah. Segala macem. Dimas. Iya. Udah banyak jadi caleg nih. Cuman Jupiter itu satu. Belangsak. Oh iya. Almarhum Jupiter ya. Gue langsung jawab di bawahnya. Hai. Gue gak belangsak. Gue masih hidup. Oh ini gimana sama orangnya. Gini-gini. Ya iya mas Jupiter segala macem. Dan sekarang gue udah gak marah. Dan memang gue harus. Harus menerima bahwa. Ya itulah. Akibat dari perbuatan gue. I have to deal with that. Again. And again. Dan. Udah gak ada rasa. Untuk. Untuk apa namanya. Untuk kecewa dan sakit hati lagi. So sekarang gue lebih. Lebih menghargai. Privilege yang dulu pernah gue terima. Jadi someday. Kalau kesempatan itu pun muncul lagi. Lo lebih menghargai ya. Datang lagi. Gue udah sedang mempersiapkan diri. Jadi ini makanya gak. Gak jor-joran cerita. Ke infotainment. Apa segala macem. Karena emang lagi. Ini mempersiapkan diri ya. Iya. Jadi bukan cuma di luar ya. Tapi di dalam. Di dalam. Yang paling penting di dalam. Karena tantangannya makin gokil loh sekarang. Makin gila. Udah gila. Orang. Melakuin apa aja. Bisa diviralin. Orang bisa lakuin. Bisa. Set 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 set. Kalau dulu kan kita gak ada bebe ya. Sekarang set set set. Segala bisa macem-macem. Pek boleh cerita dong dikit. Ini mudah-mudahan bisa jadi masukan. Untuk teman-teman yang nonton. Dari kecil. Kita tahu bahwa narkoba itu adalah. Yang harus dijauhin. Betul. Dan kalau lo tanya juga. Siapa sih mempake narkoba. Tapi. Untuk orang yang. Bukan orang bodoh. Dan orang yang ngerti kebenaran. Iya. Mengenai firman Tuhan. Betul. And then. Punya segala sesuatu deh. Kemudahan dalam hidup. Artinya secara ekonomi lo saat itu kan lagi enak-enak. Apa yang bikin lo. Pada saat pintu. Awal. Yang terbuka tuh awalnya. Untuk sampai akhirnya narkoba tuh apa sih. Kompromi ya. Jadi sebenarnya kan gue memang. Berasal dari dunia yang itu. Dunia gelap. Dunia malam artinya. Dunia gelap. Dunia malam artinya. Kerjanya disitu. Enggak. Iya. Dulu kan kita kan. Kalau misalkan habis syuting. Selalu kemana-mana. Pergaulan kita juga. Oh iya. Supaya dapat link banyak kan. Partilah. Partilah. Dan sebenarnya gue. Sudah berakhir dengan itu. Nah waktu pada saat gue punya kafe di Kemang. Punya warung. Tenda disana. Ya karena memang. Jadi tempat nongkrong juga. Akhirnya. Ayo yuk mulai 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 mulai. Ada closing kerjaan segala macem. Ngerum. Nah itu dia. Jadi jangan sekali. Compromising ya. Jangan sekali-sekali. Karena memang. Mungkin kalau buat orang lain gak. Gak masalah. Nah buat gue itu adalah. Ranah yang harus diseriusin. Untuk tidak disentuh lagi. Jadi. Lu inget gak. Pertama kali. Tangan lo memegang. Dan ibaratnya itu menjadi pintu. Pertama kali. Terbuka lah. Lo say yes. Sama narkoba. Lu inget gak? Harinya. Kapan kejadiannya dimana. Parti apa. Lu masih inget gak sih? Kan itu akhirnya jadi. Di titik awal. Lu jalan hampir tujuh tahun. Lu di dalam. Di dalam sana gitu. Jadi lu inget itu? Itu ulang tahun. Tahun 2015. Sekali lagi ya. Karena gak enak sama temen. Tapi sebenarnya gak bisa nyalain orang lah. Itu memang karena gue nya aja yang gak kuat. Itu karena gue nya aja yang terlalu bodoh. Terlalu gampangin. Akhirnya. Gini. Kita akan kehilangan apa yang tidak kita. Manage dengan baik gitu. Akhirnya mungkin. Disitu gue baru sadar. Oh iya selama ini gue. Orang yang gak bersyukur. Ternyata. Kalau gue bersyukur. Kalau gue serius. Sungguh-sungguh. Tahu bahwa itu semuanya. Udah di. Karuniakan sama Tuhan. Buat gue dengan segala kemudahan itu. Gue gak akan mau. Kompromi dong. Saat itu. Nah tipe. Ada tipe orang yang kayak. Mungkin kayak gue yang harus. Gampar sendiri. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang gambar. Kita sendiri. Akibat perbuatan kita. Apa yang kau tabur. Itu yang kau tuai gitu. Nah tapi setelah. Melewatin yang tadi gue S2 itu. Dan ini berarti. Buat gue adalah kesempatan yang ketiga. Jadi ini adalah the last change. Gue tidak mau sembarangan lagi. Jadi kita gak akan denger lagi. Jupiter Fortissimo. Akan minta menjawab bayi. Tuhan dalam nama Yesus. Tertangkap lagi. Untuk kedua kali. Ketiga kalinya. Gak akan. Tidak akan. Ampun pemerintah. Pek. Pertama kali masuk. Pasti shock. Kedua kali masuk. Is it easier? Atau justru malah lebih. Karena udah tau. Perjalanan dalamnya. Is it even harder? Memerini gue. Lebih mudah apa lebih berat? It even harder. Sampai pas lagi di polda itu. Nyokap dateng. Nyokap bilang. Dia nangis. Sampai mau pingsan gitu. Terus gue sampe. Jendetin kepala gue ke. Kedepan kantor. Sampai polisi bilang gini. Bu ibu pulang aja. Kalau misalkan. Ini malah bikin. Anak ibu seperti ini. Karena gue ngerasa. Gue bilang. Itu dia. Beratnya adalah gue anak Tuhan. Yang orang. Gue udah kesaksian dimana-mana. Jadi batu sandungan gitu. Iya. Dan gue bilang. Tuhan. Kalau emang. Ini justru bikin. Mama mau gak dipermuliakan. Cabut aja lah. Buat apa gue harusnya. Ada lagi gitu. Karena. Maksud lo. Biar gue mati aja. Iya. Gue sempet seperti itu. Jendetin kepala gue. Akhirnya ditenangin sama polisi. Bilang. Yaudah. Ibu pulang aja ini. Itu tekanan yang sangat besar. Dan gue bilang. Tuhan. Kasih aku tanda. Kalau. Engkau masih berkenan. Sama aku. Dan. Ada dua tanda. Yang aku minta. Dan semua dikasih. Satu apa? Salah satunya adalah. Aku satu-satunya. Pak Tahanan. Yang di polda. Itu. Harusnya empat bulan cabut. Pindah ke. Rutan. Ke ini. Iya. Aku tahu apa yang aku akan alamin. Aku bilang Tuhan. Aku gak mau. Tiba-tiba. Kalau boleh. Itu gak bisa. Itu tidak bisa. Yang ada namanya. Anak apa. Tahanan yang. Yang bisa lama di polda. Aku udah ke Rutan Salemba. Balik lagi. Gak diterima di Rutan Salemba. Gak tahu kenapa. Gak tahu kenapa. Itu settingan ininya. Tid. Dinaid. 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 Balik lagi. Sampai akhirnya. Seluruh orang. Kok lu bisa balik lagi lu? Akhirnya aku jadi TJ. Titipan Jaksa. Tapi aku tahu. Itu bukan TJ. Titipan Jaksa. Titipan Jaksa. Jadi. Ya itu. Salah satunya. Membuat gue bisa. Bangkit. Dan. Ya sudah. Yang di belakang gue lupain. Makanya gue pas. Begitu gue keluar. Gue harus kerja jadi pegawai. Gue harus. Datang jam 9 pagi. Pulang sampai selesai. Kerja dulu. Kerja. 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 Ngerasain lagi. Ya dulu. Terlalu sombong. Kenapa pe? Dulu sombongnya apa? Ya karena itu yang. Gue pikir itu adalah hak gue semuanya. Padahal itu kan preview. Sebentar dari Tuhan. Gue dapet fame. Popularitas karena gue kerja keras. Iya. Iya. Dari 15 tahun gue udah naik turun. Bis. Casting sana sini. Jaman sama. Gue satu angkatan tuh. Aneka sama si Ivan. Gue nawan. Jadi kita. Ya gue yang termasuk paling cepet. Iya loh tuh cepet loh. Iya. 98 langsung main. Kedilai Tonton Takdir. Bukan viral ya. Dulu meledak lah. Iya. Ya kan belum ada internet. Belum ada ini. Iya. Dan di kontrak eksklusif. Terus main ABG. Main bahasa bibir. Malah awan aktor. Sesuatu macam. Dan ya itu dia. Kesombongan gue yang. Berpikir bahwa. Ini adalah memang. Ya karena gue bagus. Karena gue ini. Ternyata enggak. Semua itu karena. Sebenarnya kasih karunia Tuhan. Jadi semudah itu ya. Dikasih dengan mudah. Tiba-tiba. Sek. Bisa berbalik semuanya juga. It's gone. Abis. Sampai kita pernah lihat viral tuh. Fotonya Juppe. Di dalam tahanan. Itu gue dapet. Gue dapet DM. Dan gue yakin banyak artis. Yang dapet DM. Bukan cuma gue. Bahwa Juppe tuh. Badannya semua kayak. Apa gatel-gatel. Rabi namanya. Apa? Rabi. What's that? Rabi itu. Penyakit eksim. Jadi penyakit gatel-gatel. Yang mungkin disebabkan karena. Air. Pengap udara. Itu bener? Iya. Itu lalu? Itu gue. Jadi memang. Istilahnya kalau. Belum jadi napi. Kalau belum kena Rabi. Dan akhirnya gue ngerasain itu. Dan ya Tuhan. Sebegitu Tuhan. Sayangnya sama gue. Dari 2015. 2016 udah ngetangkep. Mungkin kalau misalkan gue. Masih dibiarkan di luar. It could be happen. The worst happen gitu. Mati misalnya. Karena gue. Nah. Tipe orang yang. Kalau gue udah. Anggep itu bener ya. Gue lakukan terus gitu. Tetapi pada saat yang gue pegang itu salah. Ya. Harus kepentok-cetok. Baru. Tipe. Batu. Batu emang. Jenis seperti ini. Gak bisa. Sebenarnya Tuhan tau bener. Bagaimana dealing with everyone. Iya gak sih. Dia tau banget. Cara dealing dengan lu. Cara dealing dengan gue. Beda-beda. Karakter kita dengan setiap kita tuh. Berbeda-beda. Ada yang mungkin tipenya. Dikasih omong. Dinasihatin. Bisa dengerin. Ada yang modelnya digampar dulu. Baru mau dengerin. Ada yang dibuku pake balok. Baru itu putar balik gitu ya. Tapi. Waktu. Ini menarik sih. Waktu ada foto yang ABG. Terus semua. Ini kan dunia bilang bahwa. Yang ini udah jadi caleg. Yang ini udah jadi. Jadi artis terkenal lagi. Masih bisa bertahan. Setelah 15 tahun. Wah yang paling belangsak. Bahkan mati adalah. Si Jupiter 40 Seymour. Betul. Bagaimana kamu merasa pada saat itu. Sedih pasti iya. Tapi maksudnya gini. Artinya kan. Kalian seliftingan. Yang lain udah pada jadi. Nyaleg ini apa segala macem. Anjir gue di dalam. Di dalam penjara. Kondisi gue gini. Gue gak boro-boro punya duit. Lu gimana gak depresi? Or didi udah diprasetetan. Sempet mikir. Apa emang. Ini nasib. Nasib gue. Iya lah. Ngeliat. Pertanyaan lu bagus sekali. Dan itu ya. Itu yang gue liatin terus. Sampai akhirnya gue bilang. Ah gue nyesel. Gue posting. Mau gue hapus. But dalam hati itu kayak. Enggak. Ini fase hidupan lu yang harus lu lewatin. Dan someday. Kamu akan tertawakan itu. Karena memang. Saat lu mau kembali kepada. Jalan yang benar. Gak mungkin. Tuhan tinggalin. Gitu loh. Ini kan sekarang bukan Tuhan yang tinggalin. Gue yang tinggalin Tuhan. Jadi. Pas gue liat. Oke. Itu dia. Gue harus deal sama diri gue sendiri. Jadi. Itu memang. Kehidupanku. Jadi. Ngeliat mereka-mereka. Wuh udah jadi ini. Udah jadi ini. Gila ya. Dulu kita bareng. Sekarang. Bahkan gue duluan loh. Kok dia sekarang masih. Gue malah di. Dia capek seperti ini. Dan. Gue lewatin itu. Dengan. Kesadaran. Dan. Gak mungkin gue untuk down. Walaupun sempet. Pengen ngapus ya. Tapi akhirnya. Oke. Gue harus deal sama diri gue sendiri. Ya itulah cerita gue. Itulah skenario hidup gue. Yang gue pilih. Ya. Tapi. Untuk bisa sampai ke ujungnya. Ke purpose. Tuhan menciptakan gue. Untuk jadi apa. Belum berakhir. Gue masih dikasih kesempatan ketiga. Jadi yang kemarin baru koma tuh. Koma. Bukan titik ya. Bukan. Jadi. Ya karena. 2012 gue. Pernah. Punya lagu. Judilnya kembali. Yang ciptain temen-temen juga. Tapi gue bantuin dirinya. Nah waktu kita ciptain lagu itu. Itu gak terasa banget. Oh iya. Kini ku mengerti. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Kaulah kekuatanku. Itu. Waktu gue bikin itu. Oh iya. Just another song. Tapi selama di dalam. Lagunya bicara di hati lu. Yang gue hadapin cuman tembok. Jesus. Yang gue hadapin cuman dari. Untuk polisi. Kerutan. Kelapas. Setiap sawak. Bunyi itu. Jadi. Wow. Gue bilang. Tuhan. Gak Tuhan. Gak Tuhan. Kediri gue sendiri. Ya Jor. Ini. Ya. Ya pek. Ini. Inilah akibat. Dari apa yang lo lakukan. Jadi. Dan. Memang. Udah sebagai macam cara. Untuk. Banding. Apa. Diusahain pokoknya. Sebagai manusia. Udah. Udah. Dan sampe. Kayak. Gue bukan melanggar. Hukum pemerintah doang. Gue melanggar penjanjian. Gue bersama Tuhan. Yang dulu gue. Mereka keluar-ke keluar. Mas keluar yang ini. Oh my God. Gue bilang. Gini ku mengerti. Ku tak dapat hidup tanpamu. Tuhan. Kaulah kekuatanku. Ingin ku kembali. Kembali. Padamu. Ampuniku. Tuhan. Kini ku kembali. Padamu. Itu. 12 years. 12 years. Untuk. Dia bisa mengerti. Bahwa. Oh. Sebenarnya. Ini sudah terjadi. Tuhan. Sudah tahu. Dan dia. Udah pernah. Mengingatkan. Tapi. Akhirnya. Dibiarkan. Dibiarkan. Tapi bukan. Diizinkan terjadi. Dan. Semuanya itu. Bekerja. Untuk. Membuatku. Membuatku mengerti. Bahwa. Aku gak bisa hidup. Kalau sekarang kan. Maksudnya. Ceritanya gampang nih Joss. Yalah. Gampang. Empat tahun. Sebilang bulan. Tapi. Day by day. You gotta. Stay there. Yang diliatin. Cuma. Itu lagi. Itu lagi. Yang lu tadinya. Punya pergaulan. Apa segala macam. Gimana ngelewatinnya Joss. Wow. Kurasa. Tidak. Gue juga. Gue pikir. Gue gak bakal kuat. Ngelewatinnya. Lu gak gila aja sih hebat Joss. Gila sih. Istilah. Di dalam itu. Ya situ gintung. Situ gak gila aja untung. Sampai ada omongan gitu. Iya. Dan. Yang mati jarang. Yang goyang banyak. Mati. Ya mati ada ya. Ada. Tapi yang goyang banyak. Yang goyang banyak. Nah makanya pas gue keluar. Gue masih sehat. Gue masih ini. Bahkan. Di lembah kekelaman sekalipun. Dia ada. Cuman. Lunya aja yang gak mau tau. Sekarang gue gak mau ignorance lagi. Walaupun. Apapun yang gue rasakan. Gue sudah deal. Dan gue sekarang ngeliat dia. Mel. Belakang. Thank you ya. Lu udah kasih. Udah kasih pelajaran yang banyak. Ke. Diri gue yang dulu. Sekarang gue masih bisa sampai ada hari ini. Itu karena. Kasih karunia Tuhan aja. Dan karena. Gue. Mau belajar. Makanya. Apa sih. Yang akan kita. Apalagi yang mau gue perjuangkan sih. Di dunia ini. Kalau untuk hidup aja. Gue sudah bersyukur. Sehat. Masih ganteng. Masih gagah. Sorry. Kalau mental kan gini. Karena. Appearance bisa. Bisa. Bisa menipu kadang-kadang. Are you okay mentally? Mentally I'm okay. I'm getting better. Jiwanya sudah mulai. Sehat. Sudah mulai. Ya itu dia. Saat kita bisa menerima diri kita sendiri. Berarti ya. Lu tidak akan. Lu tidak. Tidak. Tidak berusaha untuk jadi Tuhan lagi. Buat diri. Selama ini kan gue. Saya the God of myself. Gue. Gue kontrol nih. Kenapa gue. Bukan gue yang dapat. Kenapa gue harus. Di dalam. Di injek-injek. Lu maksudnya. Hancur semua bangunan yang. Kemarin yang gue pernah bangun. Ternyata itu bangunannya memang. Bangunan di atas pasir. Jadi. Ya. Apa yang gue. Pernah alamin di belakang itu. Itu adalah kisah hidup. Itu scene yang luar biasa. Tapi ini belum ending. Biasanya endingnya kan ada. Happy ending. Yang 15 menit lahir adalah itu. Itu adalah. Itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik katanya kan. Ya mam. Masih. Masih. Masih ada. She still alive. Oke. Gila. Nyokap lu juga. Lu batak gak sih? Batak. Nyokap gue silalahi. Aduh. Makanya gue sekarang. Sama Jepang gak silalahi. Gak gue tau bak. Gak tau ya. Maksudnya karena gue orang Batak juga. Satu kultur gue. I'm sure mama-suku lain juga sama. Tapi. Gue juga dulu Natal. Sama. Tapi Tuhan. Was dealing with me in a different way. Iya. Gue juga sempet sakit. Cukup lama. Tapi bukan fisik. Tapi more mentally. Jadi orang gak bisa liat. Saat gue ngemsi. Karena itu makanya gue bilang. Pintunya satu. Saat lo kompromis. Yang lo tau sebetulnya gak boleh. Lo kompromi. The moment you said yes. Itu terbuka semuanya. Dan gue sempet cukup lama. Hampir 3 tahun. Gue tuh mentally paranoid. Gue itu. Setiap tidur gak bisa. Ketakutan. Tuhan. Tidak ada sebab. Dan lo tau kenapa. Otak udah rusak lah. Ibaratnya gitu. Tapi pada akhirnya gue udah dibawa kemana-mana. Berobat apa segala macem. Gue percaya saat badan kita. Tetep kita harus ikhtiar ya. Mencari pengobatan. Betul. Tapi pada akhirnya memang. Kita harus dateng. Ibaratnya kalau iPhone lo rusak. Lo harus pergi ke ibox. Bener. The masterpiece. The one that created. The manifestor. Yang menciptakan lo. Gue cuma bilang sama Tuhan saat itu. There is something wrong with my mind. Orang gak bisa liat. Karena saat gue ngemsi. I look like the cheerful Melanie Ricardo. Iya. Gue sempet ngalamin kayak gitu. Makanya gue bilang. God dealing with everybody in a different way. Beda-beda ya. Nah. Momen dimana. Akhirnya tadi. Lo bilang. Yes sama narkoba. Itu kan momen membuka. Akhirnya. Gila. Berarti hampir 7 tahun hidup lo tuh. Iya. 22 tambah 49 nya. Klasi 6-11 nya 7 tahun. Harus di dalam. Pada akhirnya kan. Nah yang paling berat adalah. Kalau gue pada saat dulu. Gue di UGD. Gue hampir mau lewat. Gue liat bokap gue. Liat bokap gue. And I saw him. Gue liat dia. Karena dia ngerasa. Dia tuh gue liat dari air mukanya. Dia ngerasa. Gue kece. Gue tuh gagal. Ngegedein anak gue. Karena anak gue begini. Akal belangsak. Naco deh. Gue tau banget nih. Emak lo. Mama Batak. Iya. Dia model yang marahin lo. Atau justru. Dia keliatan kayak. Wah gila. Dia pasang badan sih. Pasang badan. Gue inget waktu pas lagi. Yang pertama tuh ya. Dia dateng. Sidang. Waktu gue yang pertama tangkap tuh kan gue tinggal sama nyokap. Sebenernya. Yang paling berat bukan gue. Ya keluarga gue. Nyokap ya. Dia kerja keterwatawa. Ini sampai. Mami bilang. Tidak Pak. Jual aja. Semua pindah. Iya aku gini-gini. Jadi. Media makin ini kan. Nyokap Batak gitu ya. Makin. Dia nangis-nangis. Makin ini. Kayaknya makin seneng. Ada berita nih. Ada berita. Tementara dia. Akhirnya. Nah. Ada satu momen. Gue lagi di. Kandang Monya. Ceritanya. Lagi nunggu persidangan. Di Jakarta. Pengadilan Jakarta Barat. Beliau dateng. Sama. Keluarga gue. Sama adik gue. Sama. Semualah. Dibilang. Ayo Bang. Makan. Dia bawa. Masu. Tadi Mami begini-begini. Terewet kan. Mami kenapa basah? Adik kami adik basuh. Lari kami kesini. Bang. Gini-gini. Disitu. Gue bilang. Gue kecewain banyak orang. Ya gue juga tipe yang. Tombong. Gak mau nunjukin kan. Tapi gue bilang. Tuhan kalau ngomong nanti. Bisa. Gue akan kerja. Gue akan. Ini lagi. Ya untuk mereka. Balikin semua buat nyokap ya. Iya. Dan disitu. Lihat bahwa. Pokoknya keluar-keluar. Jangan sampai. Dia gak ada. Gue masih mau. Kasih waktu. Kasih uang lagi. Kasih. Kasih apa yang dulu pernah gue kasih. Walaupun caranya. Step by step lagi. Dan merangkak itu gak enak. Tapi. Mungkin memang. Tipenya gue harus direndahkan dulu. Harus merendahkan diri. Sampai akhirnya gue gak tau lagi. Caranya untuk jatuh. Karena gue udah di paling bawah. Disitu gak ada pilihan lain. Selain naik. Dan itu yang gue rasakan. Dan yang kedua ini. Mereka menunggu. Dan. Terus bilang. Mam aku izin. Aku. Kerja. Kerja. Mau kerja. Yang penting. Kerja gitu loh. Kerja. Alal. Dan. Pelan. Tapi pasti. Ya makanya gue gak mau kasih tau. Siapa-siapa. Harus kemana lo. Jadi Melani. Kamu bilang kamu belum. Kemana-mana ya. Ini the first time ya. Nah aku tau. Harus ada nilai yang. Yang bisa kamu share. Iya. Dan emang. Percayalah bahwa. Abis gelap. Pasti ada terang. Iya. Mungkin ini season kamu. Lagi ngalamin musim dingin. Dimana. Emang gak bisa ngomong apa-apa lagi. Bahkan air matamu juga. Untuk berdoa kayaknya udah abis. Udah abis. Abis dan. Ya. Disitu terjadah. Momen yang. Yang orang bilang dinginnya. Tembok penjara. Dinginnya. Oh my god. Itu lagu itu beneran ya. Itu gue alami. Orang silih berganti. Ada yang pulang. Ada yang. Dan lo masih disitu. Itu gak alami. Dan. Ya gue berterima kasih buat Tuhan. Tangan gue harus. Bisa lewatin ini. Dan gue bisa kuat. Bisa. Masih hidup loh. Dan Tuhan pelihara mama kamu loh. Ya itu yang paling. Banyak orang di dalam. Begitu keluar. Mamanya udah gak ada. Iya. Dua kali loh. Dan nyokap. Bisa kuat. Stroke gak dia? Enggak. Puji Tuhan. Enggak. Mama-mama batak. Super power ya. Aku panggil dia mama. Ibu segala bangsa. Strong. Ya tapi memang. Udah agak pikun ya. Enggak pikun. Enggak ini ya. Orang sampai yang bilang Tuhan. Enggak kasih kesempatan lah. Nyenangin mama lagi. Iya. The fact that dia. Dia ngeliat bahwa. Ini kan kau bintang keluarga sebenernya. Tulang punggung. Tulang punggung. Bukan tulang punggung lagi. Tulang rawan kali ya. Ibaratnya kalau di orang batak tuh. Kau yang ngangkat sama keluarga gitu. Tiba-tiba untuk seorang ibu ngeliat si bintang ini. Akhirnya redup. Bukan redup lagi. Ibaratnya udah sampai jatuh. Kecumberan. Keinjek-injek orang. Tapi. Dia was there. Iya. Dia nemenin kamu terus. Betul. Dan. Iya sinjiran-sinjiran lah. Dari abang-abang kakak-kakakku. Iya. Itu anak aku nengah kesukaannya. Anak kesayangan dia. Dia bilang ini anak kesukaan. Anak kesukaan. Itu anak kesukaanmu. Masuk. Kalo sekali dua kali. Keluarga juga ini. Ini segala macem. Satu yang. Gue pernah denger dia ngomong di media. Right or wrong. He's my son. Dan. Apapun yang terjadi. Tetap dia anak gue. Iya. Emang gue salah. Emang dia omelin. Dia ini ini juga. Tapi dia tau bahwa. Ya itulah naruhin seorang ibu ya. Empat anaknya. Bapaknya ninggalin semua. Bapak-bapak kami kan ninggalin. She's a single parent. Iya. Sekarang dia udah menikah. Karena. Bapak saya udah meninggal. Bapak kakak saya juga udah meninggal. Dan dia udah menikah. Bertahan panjang. Dengan pelayan Tuhan juga. Dan gue rasa memang. Itu harus terjadi. Karena kebayang. Kalau misalkan pada saat gue di dalam. Iya dia gak ada yang ngemenin ya. Jangan ngemenin. Dia harus itu. Iya. Josh. Waktu lu di dalam. Waktu lu lagi. Ya kalau sekarang kan lu cerita. Ya lu. Nelihat ke belakang tuh. It's so much easier. Tapi saat lu di dalam. Tadi lu bilang dinginnya penjara. Apa segala macem. Emang lu punya Tuhan. Tapi kadang-kadang. Tadi lu bilang. Karena Tuhan gak kelihatan. Kadang-kadang lu butuh orang lain. Yang Tuhan bicara lewat apapun. Termasuk lewat orang terdekat. Dan gue percaya. Nyokap lu ada gak. Yang ngomong sesuatu sama lu. Yang bikin lu kuat. Selain memang. Keberadaan dia. Lu pengen lu ketemu lagi sama dia. Saat lu keluar ya. Tapi apa yang nyokap bilang. Sampai lu kuat. Empat tahun sembilan bulan. Yang kedua. Udah ya Mang. Mang itu loh. Ulang lah. Jangan berbondos lagi. Itu terus-terus dia katakan. Itu terus-terus. Terus-terus dan. Iya-iya gue udah berputusan. Gue udah. Udah gak seharusnya gue seperti ini. Udah. Itulah doa gue juga. Gue bilang. Ya kalau pulang nanti. Masih ada Mami. Sehat. Dan bener. Sehat. Dijemput sama Mami. Mami nungguin dirumah. Yang jemput temen saya. Langsung. Kan kita gak punya mobil. Gue bilang. Udah Mam. Tunggu dirumah. Karena kan proses kan lama ya. Karena dari pagi. Udah kesini. Terus kekejaksaan lagi. Kesini lagi. Udah tunggu dirumah aja. Tunggu sampai pagi. Sampai pagi. Kok lama belum nyampe-nyampe. Iya-iya-iya. Gue lagi di jalan gitu. Subuh gue nyampe di rumah. Dan. Ya teriak-teriak lah. Gila. Pulang kau mangi. Aduh. Kebayang sama Mama Batak. Batak kali kalau dia. Ini. Gue sih percaya memang hari ini. Emang kita diizinkan dok. Akhirnya ketemu ya. Kemarin tuh gue sempet begitu liat berita lo. Gue nyari nomor telepon lo. Dan hasilnya yang memberikan nomor telepon lo adalah Zach Lee. Zach tuh bilang bahwa kalian sempet ketemu. Begitu keluar katanya kamu dateng ke Zach. Dan kalian berdoa sama-sama. Dan Zach bilang. Malah it's good kalau if you wanna ask him for podcast. Karena dia tau gitu. Nomor teleponannya buat podcast ya. Iya. Kata gue gitu. Terus dia bilang. Kasian si Josh tuh. Dia udah lama di dalam. Jadi begitu keluar dia bingung gitu. Iya. Kamu bingung kenapa? Apa yang bikin kamu bingung sekarang? Iya kan kalau di Jumbo ini. Berarti kan hampir tujuh tahun ya. Di dalam. Jadi pas keluar tuh. Wah udah ada kereta. Wah udah ada Jumbo ini. Udah ada ini. Segala macem. Presiden udah mau ganti tau. Iya. Kalau itu. Kalau yang. Kalau yang video lalu gue nyobrolnya di dalam. Nah yang. Terus pas gue liatin. Dan segala macem. Apalagi perkembangan. Media sosial apa. Dan. Iya sempet linglung gitu. Mulai dari mana. Jadi. Mulai dari mana. Mulai dari mana. Tapi ya akhirnya. Ya itu mulai dari menerima diri sendiri. Acceptance. You are good. You are. You are on the right track. Jadi ya udah. Struggling itu biasa. Dan ini memang. Mungkin ya. The last chapter bisa jadi. Kita gak pernah tau. Tuhan panggil kita kapan. Tapi minta doa. Kasih umur panjang. Tapi kadang-kadang. Kalau kita minta umur panjang. Kita kelewatan. Kayak kemarin itu. Ya kan. Makanya masih di dalam itu. Gue bilang. Tuhan untung gue gak mati. Gitu loh. Kalau gue mati. Mati lagi on. Coy. Coy. Oh lo serem banget. Gitu. Jadi pas keluar. Itu. Itu membantu sih Mel. Dengan. Bahwa. Lo gak ada yang tahu. Biasa rumah hidup. Jangan somong. Benar. Karena kamu jualan apa Josh? Karena kerja apa kamu sekarang? Aku kerja di Clementine. Iya. Terus. Ada produknya banyak. Ada pakaian dalam wanita juga. Ada parfum juga. Jualan tuh? Iya jualan. Aku di online. Di. TikTok. Iya. Live streaming. Jadi kamu live tuh? Iya. Di akun. Di akun. Perusahaan ya. Oke. Nah terus. Juga sekarang udah mulai ada. Apa namanya? Kemarin juga. Terlibat. Ini lagi terlibat di. Batak bernyanyi. Ada audisi. Audisi penyanyi-penyanyi Batak. Itu. Dan gue jadi. MC-nya. MC-nya. Jadi ini first job. First job ini. Iya. Wuuu keren. Dari kau Clementine. Eh. Dari kau Christian. Dari dia. Puji Tuhan ya. Jadi ini first job. Balik lagi nge-MC ya. Iya. Oh God is God. Pujih Tuhan. Dulu dia. Ini. Waktu kita satu gereja. Gue di atas. Iya. Gue pemimpinnya. Gak macem. Dia. Dia hanya jadi jemaat. Biasa. Dan gue juga. Iya. Karena bergaulnya dengan orang-orang. Yang di atas juga. Jadi gue gak ngelirik. Capek nih gitu. Tuhan bisa balikin loh. Sekarang deh jadi. Di atas banget gue nya yang mulai. Dan. Ternyata itu Tuhan sediain. Buat. Saya. Iya. Ini lah. Ini yang akan tolong lo. Ini yang akan aku pakai. Orang. Untuk menolong. Jadi. Selama gue masuk di dalam itu tuh. Ya kita punya teman banyak ya. Gak cukup jari ini. Jari ini. Oh aku. Begitu di dalam gimana? Iya. Dan gak. Tapi it's okay ya. It's okay. Iya betul. Iya dan. Dulu atau pertama kali gue masih berpikir. Ah ternyata lo gak setulus ini. Laper. Iya. Akhirnya di hati gue. Berarti gue yang gak tulus waktu bantu orang. Atau berteman sama orang. Kok lo mengharapkan hal yang. Iya. Sama terjadi sama lo. Ternyata. Apa yang gak pernah gue pikirkan. Gak pernah gue lihat. Gak pernah gue bayangkan. Itu Tuhan sediakan. Teman-teman yang. Menolong-menolong. Dan bukan cuma menolong sekali dua kali. Mengikuti sampai akhir. Sampai gue pulang pun. Keluar pun dikemput. Dan. Akhirnya. Udah lu jangan lama-lama. Lu jangan-jangan lama-lama. Selfity. PT party. Kan gue. Gue bagaimana. Enggak gak. Lu kerja. Lu harus punya. Uang. Lu harus punya pendapatan. Dari keringat lu lagi. That's good. Dan kalau abis itu mau pelayanan. Iya. Yang penting. Now. Kamu melayani dirimu sendiri dulu. Betul. Makanya aku gak mau muncul. Makanya itu alasannya tidak muncul. Iya. Woro-woro ke media dan segala macam. Iya. Baby step ya. One step at a time ya. Iya. Oke. Ya ini dia. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan. Kita-kitanya meninggalkan dia. Kapanpun. Lu mau kembali. Selama masih ada nafas. Yes always. Jos ini ada sedikit bantuan. Dari aku pribadi. Dari tim aku dan tim kipas-kipas. Untuk Jupiter Fortissimo. Karena kami percaya bahwa apapun kesalahan masalah setiap orang. Setiap orang itu punya dan berhak untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Asal mereka mau. Asal mereka mau. Gue sebagai adikmu ya. In Christ. Aku berdoa. Dan aku bilang. Jangan pernah ada berita lagi. Josua. Jupiter Fortissimo. Ketangkep untuk ketiga kalinya. Jangan sampai. Udah cukup yang kemarin selesai. Dan mudah-mudahan ini first job jadi MC. Dan the next-nya bisa sinetron. Anything. Bisa Tuhan percayakan lagi sama kamu ya. Mas Jepangga setelah lahir. Keluari. Ya boleh keluar ini Mas Jepangga. Iya. Oh. Ini dari tim kipas-kipas. Ini dibuka bukan karena mau ria. Tapi ini uangnya beneran. Karena kemarin bilang. Oh di dalam amplop John John uangnya uang monopoli coy. Tau kan yang lo buat kalau syuting-syuting kan. Ini uang beneran. Pastikan tidak dibeli untuk macam-macam. Ya. Karena udah ada yang galak dong di sebelahnya ya kan. Semoga ini bisa bantu kamu. Untuk harian kamu. Karena kan yang hari-hari itu untuk makan. Untuk apa segala macam. Bisa jadi berkat buat kamu. Sebenernya gue gak tau loh ini. Maksudnya. Gue cuman excited karena lo bilang. Yuk update kamu yuk. Jadi. Enggak biasanya artis-artis biasanya gak dikasih duit kalau ke podcast gue. Tapi gak emang. Ini udah jalannya. Tuhan bilang kasih kamu. It's okay. Oke. Ya udah. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Gak beli buat narkoba kan? Enggak. Gue geplong. Jangan sampe Joss. Patas semua jangan sampe. Langsung disimpen. Dipakai untuk bantu orang. Eh bantu keluarga lah. Sama buat sehari-hari. Buat mami sedikit. Iya. Buat gincu-gincu merah mami. Iya. Oke Joss. Untuk menutup podcast kita. Anyway thank you very much. Hari ini for the first time. Kamu mau buka hati. Dan kamu mau share. Aku percaya bahwa hari ini kamu duduk disini di podcast aku. Ini for a very specific reason. Tuhan pilih kamu. Untuk mungkin ada yang lagi nonton. Yang lagi juga lemah. Lagi ngerasa depressed gitu. Atau mungkin yang lagi mulai kompromi. Mulai-mulai pake narkoba. Look at this guy. He used to have everything. Punya semuanya. Apa lo name it. ABG sinetron yang main sama Agnes Monica. 7 tahun cuy di dalam. Gara-gara narkoba. Right. So. Pikirin jutaan kali sebelum lu. Say yes to drug. Say yes to narkoba. Oke. Terakhir kamu mau bilang apa. Untuk orang-orang yang saat ini lagi kehilangan pengharapan. Setiap manusia ada musimnya. Seperti itu yang aku bilang. Ada musim yang harus dilewatin. Kalau memang ini musim hujan. Jangan lupa. Bahwa musim hujan itu gak selamanya. Akan ada musim panas. Jadi bertahanlah. Pakailah payung sebelum hujan. Sejakin payung sebelum hujan. Dan satu lagi. Berhati-hati dengan nazar. Oh iya bener. Sekarang udah gak mau lagi. Serem, serem, serem. Janganlah kau bernajar. Lalu kamu membuat janji dengan Tuhan. Lalu kamu bikin janji sama Tuhan. Dan kamu langgar. Cuy. Tapi dia bilang apa. Bukan cuma hukum pemerintah yang saya langgar. Bahwa ada sesuatu janji sama Tuhan. Yang dia langgar juga. 7 tahun cuy untuk menembus itu. Anyway. Aku percaya bahwa dari Oben bersama dengan Joss. Ini banyak banget good value yang bisa kalian. Dan juga pelajaran kehidupan bisa kalian dapetin. Thank you very much guys. But before that. Joss ada sesuatu yang pengen disampaikan. Oke. Saya Jupiter Fortissimo. Mau mengajak kamu yang mau berdonasi nih ya. Bisa di download aplikasi. Kipas-kipas. Dan disitu nanti ada fitur donasinya. Kamu yang memang terpanggil untuk mau membantu orang. Ada videonya juga. Kamu bisa lihat keadaan disana. Kalau kamu gak bisa datang. Kamu bisa lihat dan bisa kirim donasi kamu. Ke orang tersebut. Melalui aplikasi itu ya. Yes. Thank you. Itu dia. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Thank you juga kipas-kipas. Yang udah memberikan bantuan kepada Jupiter Fortissimo. Percaya apapun agama dan kepercayaan kita. Bahwa hari ini kita masih bisa bernafas. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Ingat ini baru koma. Belum titik. Banggakan mamamu. Oke mak? Bye guys. God bless you. God bless.